Menjelang hari ulang tahun, Polisi Militar Angkatan Darat ke-76 dan POM 17.3 Merauke melakukan aksi donor darah di lobi Mall Orange, Merauke. Aksi ini untuk membantu pasokan darah di PMI Merauke yang semakin minim. Terlihat para pendonor antusias mengantri dengan menunggu giliran untuk konsultasi kesehatan yang dilayani oleh dokter petugas kesehatan PMI Merauke. Para pendonor datang dari berbagai kalangan mulai dari warga, TNI Polri, instansi pemerintah dan pihak swasta. Turut mengambil bagian Komandan Korem 174 Anintiwaningak, Rijen TNI Reza Anglisi, yang turut mendonorkan darahnya sekaligus menolong kejalanan pemerintah tersebut. Sebetulnya pada dasarnya kita tentara ini siap saja kapan mau dibutuhkan. Untuk memang kalau saat ini adalah kegiatan rutin dalam rangka hari ulang tahun POM ya, kita ada program. Di luar dari program pun apabila memang keterbatasan darah yang ada di Merauke sini, tinggal koordinasinya sama kita. Kita siap, masih punya banyak prajurit, tinggal kita perintahkan saja kapan dibutuhkan juga siapkan. Sementara Komandan Denpon, Letpol CPM Mudovar mengatakan, aksi donor darah ini selain dalam rangka hari ulang tahun POM AD ke-76, namun juga untuk membantu PMI Merauke dalam pemenuhan kebutuhan stok darah yang semakin minim di PMI Merauke. Ini adalah donor darah rangkaian ulang tahun POM AD ke-76, tentunya ini merupakan sesuatu pasifan kami juga untuk menyebabkan darah kepada masyarakat yang ada di Merauke. Karena beberapa kali, 3 bulan terakhir ini, banyak masyarakat yang datang minta darah kepada anggota kami. Setelah pada ulang tahun ini, kami menyurat ke PMI ternyata kekurangan darah. Sebenarnya kami hanya ingin sekitar 60-75, namun dari PMI minta sampai 200, sehingga kami berkoordinasi dengan pihak Polri, TNI AU, TNI AL, Bidang Korem, Kodim, termasuk masyarakat banyak sekali yang datang di sini. Ditargetkan sebanyak 200 kantong darah dapat terpenuhi dari aksi ini. Fujimono Perpami, Kompas TV Merauke, Papua.